Kedatangan Gibran Raka Buming Raka, yang tidak lain putra sulung Presiden Joko Widodo bersama istri tercinta, menjadi tumpuan sorotan publik, pada minggu yang cerah 26 November 2023, di Bandara Internasional Toraja. Tidak sekadar kedatangan seorang toko, tapi juga refleksi keharmonisan politik dan budaya yang semarak. Dengan hangat, para pemimpin politik dan wakil rakyat menyambut Gibran. Dr. Zadrat Tombrek dan rombongan Partai Gerindra menunjukkan solidaritas. Hadir pula Firmina Talu Lembang, Insinyur John Rende Mangontan dan Victor Datuan Batara menggunakan pakaian adat Toraja, memancarkan energi politik yang positif. Para wakil lain seperti Welem Sambolangi sampai Profesor Dr. Insinyur Daud Malamasam, mengukir senyum di ranah politik Toraja. Energi tulus terpancar dari Circa 2000 Relawan, pendukung, juga simpatisan yang setia mengawal langkah Gibran. Ketua Relawan Prabowo Gibran, Kombes Pol Purnawirawan Dr. Dharma Lelepadang, tak pelak memberikan aura semangat yang tak terbendung bagi momentum politik baru Indonesia. Bupati Teofilus Alorerung, dengan bijaksana, melihat lebih jauh dari sekedar kedatangan Gibran. Ia membicarakan harapan pembangunan yang berkelanjutan, terutama di sektor pariwisata. Beliau berpandangan bahwa perhatian politik sejatinya berakar pada peningkatan kesejahteraan rakyat, dan di Toraja ini dimulai dari pariwisata yang sudah mendunia. Saya berkembangkan sebagai warga Toraja bahwa sekalipun ini kebukaten yang jauh, tetapi secara politik juga cukup diminati oleh para kandidat. Karena itu berharap bahwa perhatian secara politik ke Toraja juga diikuti nantinya perhatian secara kesejahteraan bagi Toraja terutama di dalam menjadikan Toraja ini sebagai satu aset bangsa melalui dunia parwisatanya. Memang komprehensif, lengkap di Toraja ini, dan tidak perlu banyak lagi dipromosi, karena dunia sudah tahu bahwa ada Toraja, sehingga dunia yang perlu dibawa ke Toraja. Dalam suasana yang sama, Kepala Bandara Toraja, Marcus Roni, menegaskan komitmen mereka akan keselamatan dan kenyamanan. Sebuah pesan bahwa Toraja, di depan mata internasional, tidak sekedar eksotis namun juga menjamin keamanan bagi setiap langkah yang bertandang. Terkait dengan fasilitas bandara, ada prinsipnya kondisi baik, aman, untuk dilakukan pelayanan penerbangan, e-cop landing, termasuk di area terminal dan air front. Semua dipastikan aman terkendali, Pak? Sesuai dengan prosedur yang ada, kami nyatakan atau kami berikan bahwa kondisi aman dan nyaman untuk pelayanan operasional penerbangan. Dari Bandara, Gibran langsung menuju Makale, memenuhi undangan untuk merasakan langsung festival budaya. Di sana, kehadirannya dihargai lebih dari sekadar tamu. Gelar laso, Pindan diberikan, menandakan bahwa dia bukan hanya dianggap sebagai kesatria dan bangsawan, tapi sekaligus menjadi bagian dari keluarga besar Toraja, dihormati dan disambut sebagai toko, warga kehormatan. Momen Gibran di Toraja bukan hanya kunjungan singkat, tapi simbol dari pertemuan dua dunia, pemerintahan dan kebudayaan, politik dan rakyat, menjadi satu harmoni yang indah. Kunjungan ini tak pelak menjadi cermin betapa Indonesia adalah simbiosis antara keberagaman dan kesatuan. Saya sudah menerima bisa berguna baik di tanah Toraja ini, walaupun hujan, tapi warga, masyarakat tetap semangat semua. Terima kasih sekali. Itu yang di renggap bisa mendengar saya. Yang di sana. Terima kasih, terima kasih sekali. Terima kasih yang saya berhormati para toko harga atau agama, toko masyarakat di tanah Toraja. Ini sebuah berhormatan, saya diberikan gelar atau marga. ini luar biasa sekali. Walaupun hujan, saya lagi, warga tetap semangat semua. Saya percaya satu saja untuk Bapak-Ibu semua, ini nanti walaupun kita berbeda pilihan, tapi kita harus tetap hukum semua. yang penting nanti setelah pilpres selesai, kita tetap bersobara dan berkawan seluruh. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di Seputar Kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.